Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan saya disini channel ini PJ Cidahuto Royal Service Oke kali ini saya ada seringan kembali ada handphone Redmi 6A yang kasusnya hanya stuck di logo dan restart dengan sendirinya perhatikan disini untuk logo loading nya disini berjalan tetapi handphone melakukan restart dengan sendirinya Oke kita tunggu sebentar untuk teman-teman bisa lihat handphone ini melakukan restart dengan sendirinya Oke perhatikan handphone mati dan hidup kembali dan hanya stuck di logo saja Oke langkah pertama saya akan coba untuk masuk mode recovery dulu saya akan melakukan web data atau format data tekan tombol volume up dan power secara bersamaan jadi ini adalah langkah awal dulu apakah dengan melakukan web data handphone ini akan normal kembali kita tunggu sebentar Oke tetap tahan untuk volume up setelah handphone menyala kita tunggu handphone masuk mode recovery nya jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share baik sini handphone sudah masuk menu menu recovery menu recovery kita pilih web data kita pilih dengan menekan kursor atau tombol volume kebawah kita arahkan ke web data lalu tekan tombol power untuk Oke kita lakukan wiping data web all data kita konfirmasi dengan tombol power kita tunggu sebentar untuk proses web data Oke disini terlihat data web web successfully Oke cukup cepat untuk melakukan wiping data ini kita kembali kita restart untuk handphonenya kita lakukan remote dan kita tunggu apakah sekarang handphone sudah bisa normal kembali atau masih sama seperti di awal video tadi yaitu restat dengan sendirian sebenarnya saya fokuskan dulu untuk kameranya oke udah pas kita tunggu sebentar dilihat eh disini sudah terlihat logo loading Androidnya dibawah Oke kita tunggu apakah handphone melakukan restart dengan sendirinya Oke kita tunggu sebentar mudah-mudahan bisa masuk menu atau setting penganturan untuk handphone Redmi 6A seperti ini sudah dibekali dengan RAM 62 GB dan internal biasanya sebesar 16 GB Oke kita tunggu Oh tampaknya handphone masih melakukan restart dengan sendirinya atau tidak bisa masuk ke beranda atau menu pengaturan awalnya Oke sekarang saatnya kita beralih ke tampilan PC nya baik di sini di tampilan PC saya akan menggunakan sebuah tool 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 ini bernama Mi Flash Pro teman-teman bisa download tool ini untuk linknya saya sediakan di deskripsi video toolnya sudah terbuka sekarang kita saatnya menghubungkan handphone ke PC Oke kita konsen lagi ke handphone kita masuk mode recovery lagi tekan volume up dan power secara bersamaan selama beberapa detik tekan dan tahan sampai handphone melakukan restart lalu lepaskan untuk tombol powernya tunggu sampai masuk mode recovery dari handphone Redmi 6A ini Oke tetap tahan untuk volume up kita tetap tahan Oke tunggu sebentar baik di sini kita pilih yang paling bawah connect with Mi Assistant lalu siapkan kabel kabel data kita colokkan saja handphone ke PC nya menggunakan kabel data Oke kita kembali lagi ke toolnya baik di sini tunggu sebentar sampai toolnya membaca handphone Redmi 6A nya Hai baik masih loading belum terbaca Oke sekarang handphone sudah terbaca kita cek di device manager Oke device adalah Redmi 6A dengan device name kaktus Oke di sini di desktop manager device manager maksudnya kita terbaca sebagai Android ADB interface Oke selanjutnya kita klik saja flash in recovery atau kita pilih tab recovery nya kita pilih tab recovery lalu klik flash karena ada sesuatu error pada saat perekaman layar PC nya jadi saya mohon maaf untuk proses selanjutnya adalah proses flashing jadi tetap jaga hubungan kabel data saat proses flashing ini berjalan jangan sampai terjagu atau jangan di cabut untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek video saya lainnya atau cek di deskripsi video ini Oke apabila teman-teman sudah melakukan klik flash pada tool Mi Flash Pro nya proses flashing akan berjalan Oke teman-teman bisa cek video ini sama kasusnya dan menggunakan tool yang sama Oke biasanya di PC akan terlihat proses flashing nya berjalan dengan persentase Oke sekarang saya fokuskan saja ke handphonenya ya di sini untuk proses flashing nya sudah berjalan biasanya untuk persentase di handphone dan di PC akan berbeda jadi kita tunggu saja agar proses ini sama-sama 100% baik itu di PC ataupun di handphonenya jangan sampai untuk hubungan kabel datanya terganggu atau terlepas dari PC nya Oke kita biarkan saja handphonenya berjalan melakukan proses flashing ini baik untuk beberapa penyebab kenapa handphone Redmi 6A kaktus ini melakukan restart dengan sendirinya jadi salah satu penyebabnya bisa terjadi karena penyimpanan yang penuh atau atau sistem Android yang error atau sistem MIUI yang error bisa terjadi karena update yang gagal atau hal-hal yang lainnya kita tunggu proses 100% dan handphone akan restart dengan sendirinya apabila sudah 100% baik kita tunggu saja sampai proses ini selesai oke di sini terlihat handphone sudah melakukan restart sendirinya dan untuk persentasinya di handphone 100% ke handphone terlihat melakukan restart dengan sendirinya sekarang kita tunggu apakah setelah melakukan flashing menggunakan Mi Flash Pro ini handphone bisa normal kembali jadi sebagai tambahan untuk agar bisa menggunakan Mi Flash Pro ini teman-teman dan dengan syarat harus UBL dulu ya di handphonenya oke terlihat di handphone Redmi 6A ini masih loading kita tunggu sebentar oke saya cabut untuk kabel datanya kita tunggu sebentar sampai handphone bisa masuk ke pengaturan MIUI awalnya atau beranda dari handphone Redmi 6A ini oh ya sedikit segedar tambahan lagi apabila teman-teman error saat menggunakan tool Mi Flash Pro nya teman-teman juga bisa menggunakan tool Mi Assistant untuk tool Mi Assistant saya juga sematkan untuk linknya di deskripsi dari video ini jadi untuk Mi Assistant teman-teman menggunakan versi bahasa China ya tapi untuk tutorialnya saya juga sudah pernah share di video saya lainnya baik disini terlihat handphone sudah bisa masuk menu pengaturan awalnya dari handphone Redmi 6A MIUI 11 ini Alhamdulillah handphone tidak lagi restart seperti di awal video tadi maksud saya sekarang kita coba untuk setting handphone ini sampai masuk ke menu berandanya berhasil melakukan flashing dan mengatasi restart pada handphone Redmi 6A ini kita tinggal setting-setting saja seperti biasa sampai handphone Redmi 6A ini masuk ke menu beranda atau halaman utamanya oke jika teman-teman mendapati masalah terkunci oleh akun Google atau terkunci oleh akun Google yang sebelumnya maksud saya yang ada di handphone teman-teman teman-teman bisa melakukan bypass untuk video bypass teman-teman bisa cek di deskripsi dari video ini oke disini saya akan setting seperti biasa oh tampaknya ada terdapat kartu SIM disini oke sebentar sebaiknya saya lepaskan dulu untuk kartu SIM nya saya coba cabut agar tidak terkoneksi ke internet biar lebih cepat ya masuk ke berandanya oke sebentar kita ulangi baik disini kita cek list oke next next saja sampai masuk ke menu berandanya baik bagi teman-teman yang mempunyai masalah teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar dari video ini atau juga teman-teman bisa atau boleh juga menghubungi saya via WhatsApp apabila terjadi permasalahan seputar flashing dari Redmi 6A ini oke disini untuk style sanding kita lewati saja untuk tahap ini kita next-next saja oke untuk pilih tema kita next oke pengaturan selesai kita next Alhamdulillah kita tunggu untuk proses memuat aplikasi biasanya berlangsung beberapa saat jadi kita tunggu saja sampai handphone masuk ke beranda utamanya kita tunggu sebentar lagi ya ada saja permasalahan dari tiap handphone jadi untuk handphone Redmi 6A ini restart terus-menerus dan hanya stuck di logo Mi nya saja atau biasa juga disebut dengan boot loop dan Alhamdulillah handphone sudah bisa masuk ke menu berandanya baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum mensubscribe channel ini saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya bersemangat untuk membuatkan video-video seputar Android dan dunia perkontran ya oke sebentar eh saya akan masuk ke menu setelan sini perhatikan untuk tentang telepon kita cek untuk eh model perangkat Redmi 6A sudah menggunakan terima kasih 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 terima kasih